Terakhir, saudara doa ayah Dodi sepanjang sidang. Sida kasus pegelapan barang bukti Sabu Irjente di Minahasa dengan terdakwa AKBP, Dodi Prawiran Negara, menghadirkan saksi Maman Supratman yang merupakan ayah dari AKBP Dodi. Sebuah rekaman percakapan berisi permintaan kerjasama diperdengarkan dalam sidang hari ini. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, dari mana nih? Pak Manitjen saya tadi di Minahasa. Ada apa? Halo? Halo? Ya Pak? Halo? Ya? Saya Teddy Minahasa Pak, yang ada masalah dengan Dodi. Ya, ada masalah, apa? Maksudnya? Maksudnya, biar Dodi satu, biar satu kuku sama saya Pak, semua biaya saya handle. Inilah rekaman percakapan antara Irjente di Minahasa dengan ayah terdakwa AKBP Dodi Prawiran Negara, Maman Supratman. Ya, permintaan agar Dodi bekerjasama dengan Teddy Minahasa menjadi poin penting dalam percakapan ini. Sidang kasus penggelapan barang bukti sabu yang melibatkan Irjente di Minahasa kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di depan persidangan, Maman mengatakan telah meminta Dodi untuk menolak bekerjasama dengan Teddy dan membantu membongkar kasus ini. Tadi yang saya sampaikan itu adanya intervensi dari pihak Pak TM kepada kami keluarga. Sebenarnya saya juga tidak mengenal dia, karena dia 20 tahun di bawah saya, tiba-tiba dia telepon saya dan dia minta supaya anak saya bergabung dengan dia. Usai persidangan, AKBP Dodi Prawiran Negara menyempatkan diri bersujud di kaki sang ayah. Pelukan erat juga dilakukan AKBP Dodi kepada sang istri yang terakhir.